Hai dikutip dari radar lombok.co.id kronori lengkap masa Rambitan serang meninting berawal dari pemukulan anak kepala desa pada pukul 23.38 waktu Indonesia bagian tengah Jumat 10 Mei 2024 50 masa bersenjata dari desa Rambitan kecamatan Pujut Lombok Tengah menyerang dusun Montong Buwoh desa meninting kecamatan Batu Layar Lombok Barat truk diparkir di SMKN satu batu layar sementara masa berjalan kaki dari lokasi parkir menuju TKP sambil meneriakan kata-kata serang dan takbir Hai teriakan tersebut memancing warga Montong Buwoh keluar tanpa membawa senjata tajam sehingga tidak dapat melakukan perlawanan pada saat masa sampai di dusun Montong Buwoh tepatnya di warung guru langsung melakukan pengerusakan selanjutnya masa menyebar dan masuk ke dalam kampung melakukan penyerangan sehingga menimbulkan korban sebanyak dua orang yakni solihin 34 tahun pedagang asal dusun Pencol desa Widang kecamatan Widang Jawa Timur ia luka robek telapak tangan kiri dan dirujuk ke rumah sakit kota Mataram kemudian Muhammad Mali 65 tahun warga dusun Montong Buwoh desa meninting luka tebas di kepala belakang dibawa ke rumah sakit Bayangkara pada saat bersamaan masa yang rusak warung PKL di sepanjang jalan Montong Buwoh yang mana pada saat kejadian para pemilik pelapak tidak melakukan perlawanan dan meninggalkan lokasi tersebut sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia bagian tengah setelah melakukan penyerangan masa kembali ke lokasi parkir kendaraan dan selanjutnya meninggalkan dusun Montong Buwoh Kabupat Humas Polda NTB Kombes Polriu Indra Lesmana menerangkan penyerangan bermula pada Jumat 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah Adam warga Montong Buwoh menjemput anaknya pulang ngaji saat menyeberang jalan datang dua sepeda motor dari seggigi salah satu pengendara Randy mengeluarkan kata-kata kasar setelah mendengar kata-kata kasar warga melakukan pengejaran dan memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut di depan warung sate kambing dan warga sempat melakukan pemukulan dan disuruh pergi pukul 21.00 waktu Indonesia bagian tengah teman dari pengendara sepeda motor yang dipukul oleh warga mendatangi warung guru dan melakukan pemukulan kepada Aiman yang sedang berjualan di warung guru setelah itu kedua orang tersebut melarikan diri meninggalkan satu unit sepeda motor NMAX hitam tanpa nomor polisi motor tersebut diamankan ke polsek batu layar diketahui saat penyerangan kades rambitan lalui naksi standby di depan pasar kebon ruik ia mengimbau fiatel pun kepada warga yang melakukan penyerangan untuk kembali dari dusun Montong Buwoh desa ada pun pengendara sepeda motor yang dipukul oleh warga dusun Montong Buwoh itu merupakan anak kandung dari kades rambitan tujuan penyerangan untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal di dusun Montong Buwoh selamat menikmati